Selamat pagi, kita akan memulai ibadah pagi hari ini, sebelumnya kita awali dengan doa. Bapak kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu membawa kerinduan hati kami Tuhan, untuk menaikkan pujian dan penyembahan bagi namamu Tuhan. Kami percaya engkau ada bersama-sama dengan kami, biarlah sembah kami, segala pujian kami boleh berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Kami percaya kasihmu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Jadikan aku indah yang kau pandang kuliah. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Ini kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Memulai ibadah pagi hari ini. Kami akan 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 memulai ibadah pagi hari ini. Untuk memulai ibadah pagi hari ini. Tapi untuk kali yangר, kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Kemulai ibadah pagi hari ini. Segala pujian bagimu ya Tuhan Inilah hidup kami Biarlah segala sesuatunya Kami serahkan di dalam tangan Tuhan Ikau yang berkarya Ikau yang mengubahkan segera hidup kami Haleluya Ada syukacita bagi hari ini Untuk kita lebih semangat Mari bangkit berdiri Kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan Segala pujian Segala sembah kita Hanya layak bagi dia Haleluya Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku Ku yang cindar percaya Kau tuntun langkahku Yesus kau lah Raja dalam hidupku Berkuasa berjaya untuk samanya Hanya kau Tuhan Tunggu berjaya untuk berjaya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Nah kita berjaya dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Jika kau lah Raja dalam hidupku berjaya dari kemuliaan selamanya Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan sumber kekuatan Ku terkekuatan ku 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 Dari kemuliaan sampai kemuliaan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Namanya Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita Dan kita memiliki kekuatan itu Masmurkan dan pujikan namanya bagi dia Haleluya Tuhanlah kekuatan dan masmurku Diah gunung, batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara dan kota perlindungan Kau mau selalu bersyukur Makin kamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walaupun dipergonjang Gunung-gunung berantia Namun kasih setiamu Tak pergi dariku Tuhanlah kekuatan dan masmurku Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Kau lah menara dan keselamatanku Katakan kepada dia Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku Kau mau selalu bersyukur Tuhanlah kekuatan dan keselamatanku 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 Tak percaya Kau mau selalu bersyukur Tak cintamu padaku Takkan pernah berubah Hati ku percaya Walau bumi bergoncang Gunung-gunung beranjang Namun kasi penyambut Tak percaya Kasi penyambut Tak percaya Kasi penyambut Tak percaya Haleluya Kita akan tutup Kita akan tutup Kita akan mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Mari siapkan hati kita Kita sungguh bangga memiliki Allah yang setia di dalam hidup kita Bila Allah yang bersama-sama dengan kita Saat kita berjalan bersama dia Dia akan selalu mengubahkan hidup kita Membentuk kita Membentuk kita Membentuk kita menjadi serupa dengan kami Alhamdulillah Bapak kau Bapak kau sekian Takkan meninggalkan Takkan meninggalkan Dan ku milikku Dan ku milikmu Kerinduanku Tinggikan namamu Tuhan Tinggikan namamu Karena ku tahu Karena ku tahu Karena ku tahu Engkau dalamku Dan ku dalammu Berubah hatiku Berubah hatiku Seputih hatimu Setulus salibmu Kasihmu 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 Tuhan Tuhan Biar mataku Seperti mataku Seperti mataku Pancarkan kasihmu Berubah hatiku Berubah hatiku Tuhan Terima kasih Tuhan Apakah setia takkan meninggalkan Dan ku percaya engkau milikku Dan ku milikmu Kerindu dan ku tinggikan namamu Tinggikan namamu Karena ku tahu engkau dalamku Dan ku dalammu Ubah hatiku Seputi hatimu Setulah hatimu Kasimu Tuhan Seperti Setulah hatimu Kasimu Ku mau jadi Bapak kembali Bapak kembali Bapak kembali Seperti matamu Bapak kembali Ku mau jadi Bapak kembali Ku mau jadi 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 Ya Tuhan kami bersyukur karena kau hadir Dimana ada orang berhimpun di dalam namamu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Kau berbicara kepada kami ya Tuhan Tolong kami untuk memahami firmanmu Dengan pikiran kami, dengan hati kami Dan biarlah kami boleh melakukan kebenaran firmanmu Urapi kami semua Tuhan baik hambamu Maupun yang mendengar firmanmu Urapan yang sama Agar kami boleh mendapat berkat dari kebenaran firmanmu Segala hormat bagi engkau ya Tuhan Di dalam satu nama yang terhormat Yesus Kristus kami naikkan doa kami Amen Selamat pagi, Shalom Pujuh Tuhan pagi ini kita boleh ada Sebagaimana kita ada Karena pemeliharaan Tuhan Dan teruslah berdoa Agar hidupan kita makin berkenan Kepada Tuhan Pagi ini kita akan melanjutkan Seri khutbah Yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Sesuai dengan tema kita Yaitu Berubah ke arah Kristus Dalam aspek sosial Kita baca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2 Roma 12 ayat 1 dan 2 Karena itu Saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu Persembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Dan janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Kepada Allah Dan yang sempurna Ya kita tahu semua bahwa Tujuan Allah memanggil kita itu adalah Agar kita menjadi serupa Dengan Kristus Ya seperti yang kita nyanyikan tadi Aku mau jadi seperti Yesus Itu kerinduan Allah Dan itu tujuan Allah memanggil kita Untuk menjadi orang Kristen Ya jadi bukannya sekedar Untuk beragama Kristen Lalu diberkati Tapi kita akan berubah Ya dan Ke arah Kristus Itu artinya Yesus itu menjadi model Kita harus bertumbuh Dalam segala aspek kehidupan kita Kita sudah belajar tempoh hari Bagaimana Yesus itu Memberikan teladan Pertumbuhan secara jasmani Pertumbuhan secara jiwa Dan pertumbuhan secara rohani Dan hari ini Kita akan belajar Bahwa Yesus itu Juga Memberikan teladan Pertumbuhan secara sosial Lukas pasal 2 Ayat 52 Mengatakan begini Injil Lukas pasal 2 Ayat 52 Yesus makin bertambah besar Itu secara Jasmani Bertambah hikmatnya Itu jiwa Makin dikasih Allah Itu rohani Dan Dikasih manusia Itu adalah Afek sosial Ya Yesus adalah Teladan Baik kita Ya pertumbuhan ini Harus meliputi juga Dari Aspek Yang disebut dengan hubungan Dengan sesama Ya ini aspek sosial Jadi Aspek sosial Itu adalah Menjadi Bagian kita Juga untuk Bertumbuh Ya kita Mengenal bahwa Manusia itu Adalah makhluk sosial Artinya Manusia Semua manusia Itu punya Kecenderungan Untuk berhubungan Dengan sesamanya Ya dengan orang lain Ya itu Sebabnya ada Orang-orang yang Berkelompok Punya Ada komunitas Ada Kelompok-kelompok Dimana mereka Saling berinteraksi Satu sama lain Dan itu Adalah sesuatu Yang wajar Sesuatu yang Alamiah Ya ada orang yang Mungkin Pendiam Gitu ya Tapi tetap ada Teman yang Dekat Mungkin tidak Dengan semua Dengan banyak orang Tapi ada orang-orang Tertentu yang Dia bisa Curhat Dia bisa Berhubungan Satu sama lain Nah kenapa Karena Yaitu Kodrat manusia Sebagai Makhluk sosial Yang Saling Membutuhkan Saling Bisa Mengisi Saling mengisi Itu Itu adalah Makhluk sosial Ya dan Hubungan dengan Sesama kita Itu Adalah sesuatu Yang sangat penting Juga Kenapa Karena itu Mempengaruhi Hubungan kita Dengan Tuhan Ya dalam Ayat-ayat Yang Matius Pasal 5 Pasal 6 Ayat 14 Itu Kata Kalau kamu Tidak mengampuni Bapak juga Tidak mengampuni Tapi Kalau kamu Mengampuni Bapak Di surga Mengampuni Artinya Hubungan kita Dengan sesama kita Pengampunan kita Kepada sesama kita Itu Mempengaruhi Hubungan kita Dengan Tuhan Kalau tidak mengampuni Kata Tuhan Tidak mengampuni Juga Dikatakan Dalam 1 Yonas 4 Ayat 20 21 Itu Kalau kita Mengatakan Oh saya Mengasih Allah Tapi Membenci Saudara kita Satu saja Ya Tidak usah banyak Oh saya Benci A, B, C Satu saja Kita tidak Mengasih Saudara kita Itu Sama dengan Pendusta Bagaimana Kita bisa Mengasih Allah yang Tidak kita Bisa Lihat Sedangkan Saudara kita Yang Di depan mata Yang kelihatan Kita tidak Bisa Mengasih Jadi hubungan kita Dengan sesama kita Itu Sangat Mempengaruhi Hubungan kita Dengan Tuhan Ya Jangan Merasa Gini Oh Yang penting Itu Saya Dengan Tuhan Yang lain Tidak Penting Itu bukan Ajaran Alkitab Alkitab Mengajarkan Bahwa Kita Harus Berhubungan Dengan baik Dengan sesama kita Baru Hubungan kita Dengan Tuhan Itu beres Tentunya Ini Ada orang Yang mengatakan Begini Tidak perlu Pendapat manusia Ya dalam Hal-hal tertentu Mungkin benar Misalnya Kita melakukan Sesuatu Yang benar Lalu orang Mengatakan Yang jelek Kita Tidak Usah Pusing Tidak Apa Tapi Kalau hubungan Baik Dengan orang Lain Itu Mempengaruhi Hubungan Kita Dengan Tuhan Jadi Kita Butuh Orang Lain Juga Dan Perlu Menjalin Hubungan Baik Kita Dengan Sesama Kita Dan Tentunya Hubungan Kita Dengan Sesama Kita Itu Juga Dipengaruhi Oleh Hubungan Kita Dengan Tuhan Jadi Salih Mempengaruhi Hubungan Dengan Tuhan Itu Mempengaruhi Kita Juga Dengan Sesama Kita Hubungan Kita Dengan Tuhan Jelek Kemungkinan Besar Hubungan Kita Dengan Sesama Kita Akan Jelek Jadi Saling Mempengaruhi Hubungan Yesus Dengan Sesamanya Itu Tidak Bisa Diragukan Lagi Sebab Tadi Dalam Lukas 5 Itu Dia Dikasih Oleh Manusia Bagaimana Hubungan Yesus Dengan Manusia Sesama Manusia Tidak Baik Kalau Dikatakan Dia Dikasih Tentu Ini Dikasih Sesama Manusia Itu Karena Hubungannya Baik Tidak Tidak Mungkin Yesus Hubungannya Dengan Sesamanya Tidak Baik Karena Bagaimana Bisa Dia Dikasih Oleh Sesamanya Dan Diharapkan Hubungan Yesus Dengan Sesamanya Yang Baik Ini Juga Menjadi Teladan Kita Kita Bertumbuh Ke Arah Yesus Itu Dalam Hal Hidupan Sosial Kita Diharapkan Kita Semua Punya Hubungan Yang Baik Dengan Sesama Kita Nah Bagaimana Hubungan Itu Hubungan Yesus Dengan Sesamanya Bagaimana Sikap Dan Perlakuan Yesus Kepada Sesamanya Ini Yang Perlu Kita Teladan Yang Pertama Adalah Yesus Penghargai Sesamanya Yesus Penghargai Semua Orang Tanpa Memandang Statusnya Apakah Dia Orang Kaya Atau Orang Miskin Tanpa Dia Melihat Oh Ini Seorang Pejabat Negara Atau Orang Penting Oh Ini Jelata Gak Ada Juga Unsur Sara Juga Dia Tidak Memandang Manusia Itu Dari Rasnya Dari Sukunya Dari Dari Apa Dari Bangsa Mana Ini Oh Ini Bukan Bangsaku Bukan Golonganku Dari Semua Agama Dia Sangat Menghargai Dia Tidak Melihat Ini Agamanya Beda Dengan Aku Tapi Semua Dihargai Juga Keadaan Rohaninya Keadaan Rohani Ini Oh Ini Satu Orang Berdosa Oh Buruk Banget Ini Berdosa Banget Oh Ini Orang Kudus Makanya Harus Lebih Dihargai Dalam Kamus Yesus Tidak Ada Semua Orang Sama Dia Menghargai Juga Anak 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 Satu hari Orang Tuan Yang Bawa Murid Murid Yang Ngusir Ini Anak Anak Biasanya Diremehkan Diremehkan Oleh Orang Orang Yang Rasa Dirinya Dewasa Ini Anak Anak Tidak Dianggap Ya Kok Masih Anak Anak Tapi Itu Makhluk Tuhan Kok Dipelihara Dibiarkan Gede Sama Dengan Kita Ya Walaupun Pengertian Mereka Tentang Dunia Ini Belum Banyak Tetapi Kita Tetap Harus Menghargai Menghasih Anak Anak Itu Menghargai Perempuan Samaria Yang Berdosa Itu Bicara Tau Ras Yang Berbeda Dia Orang Yahudi Orang Samaria Ini Adalah Bermusuhan Biasa Dengan Orang Yahudi Tapi Menghargai Bahkan Ini Perempuan Katanya Perempuan Berdosa Saya Tidak Baca Ayat Ini Panjang Lagi Dia Menghargai Semua Orang Orang Berdosa Pun Dihargai Ya Tidak Dilecehkan Tidak Dihina Tidak Dipandang Sebelah Mata Dia Juga Menghargai Perintesnya Ini Bicara Tentang Pendahulu Pendahulu Kita Yesus Menghargai Yohanas Pembaptes Padahal Yohanas Pembaptes Ini kan Ragu Dia Mengutus Murid-muridnya Waktu dia Di penjara Dia Tanya Benarkah Kau Mesias Yang kami Tunggu Ya mungkin Keadaan Yohanas Waktu itu Dalam Penderitaan Kok Nggak Ditolong Padahal Dia Membela Yesus Dia Pendahulu Yesus Kok Dibiharin Sampai Ada Keraguan Apakah Benar Yesus Ini Mesias Yang akan Melepaskan Bangsanya Termasuk Dirinya Tapi Dia Terhargai Dia Katakan Ketika Pengikut-pengikut Yohanas Ini Pergi Meninggalkan Yesus Yesus Berbicara Kepada Murid-muridnya Dia Memuji Yohanas Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Sangat Besar Tidak Lebih Besar Dari Yohanas Seorang Perintes Yang Dihargai Bisakah Kita Menghargai Para Pendahulu Kita Yang Berjasa Dalam Hidup Ini Mari Kita Jadi Seperti Menghargai Orang Tuanya Ini Otoritas Di atas Ya Orang Tua Ini Termasuk Guru Termasuk Pemimpin Pemimpin Kita Bisakah Kita Menghargai Otoritas Di atas Kita Terutama Orang Tua Orang Tua Ini Perlu Di Perhatikan Dihargai Walaupun Mereka Bukan Orang Yang Sempurna Mereka Bukan Orang Yang Yang Baik Mungkin Menurut Pendangan Kita Juga Mendidik Kita Dengan Seara Yang Salah Mungkin Tetapi Tetap Dia Orang Tua Karena Janji Tuhan Mengatakan Kalau Kita Menghargai Menghormati Orang Tua Kita Baiklah Keadaan Kita Ini Penting Kenapa Banyak Kali Orang Tidak Diberkati Dengan Kehidupan Yang Baik Rumah Tangganya Baik Ekonominya Juga Baik Coba Periksa Diri Bagaimana Sikap Kita Dan Otoritas Di atas Kita Mungkin Mereka Bukan Orang Yang Baik Tetapi Kita Tetap Harus Menghargai Memberikan Penghormatan Kepada Orang Tua Otoritas Di atas Kita Ini Orang Orang Yang Yang Dihargai Yesus Bahkan Dia Menghargai Juga Perbuatan Perbuatan Atau Pemberian Janda Miskin Ketika Janda Itu Hanya Memberikan Dua Peser Sedangkan Orang Orang Kaya Memberikan Dari Kelimpah Hanya Orang Mungkin Melihat Cuma Dua Peser Itu Hanya Bisa Membeli Ya Mungkin Hanya Sekedar Makanan Yang Tidak Terlalu Banyak Tetapi Yesus Menghargai Dia Melihat Hati Perempuan Ini Jadi Yesus Sangat Menghargai Siapapun Ya Bukan Hanya Orang-orang Kaya Yang Dihargai Tapi Orang-orang Miskim Dihargai Wah Apa Yesus Menghargai Orang Kaya Iya Dia Menghargai Juga Semua Dia Tidak Memandang Status Tidak Melihat Siapa Ini Bagaimana Keadaannya Tapi Dia Memberikan Pahargaan Yang Sama Nah Kunci Bisa Menghargai Orang Lain Itu Adalah Kerendan Hati Kerendan Hati Jangan Merasa Diri Lebih Dari Orang Lain Itu Kuncinya Kalau Kita Sudah Merasa Diri Lebih Dari Orang Lain Ya Akhirnya Kita Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Sekalipun Kita Juga Harus Mengakui Bahwa Kita Punya Kelebihan Yang Lebih Banyak Dari Orang Lain Seperti Yesus Itu Kan Punya Kelebihan Banyak Dari Orang Lain Padahal Sebetulnya Dia Tidak Butuh Siapa Siapa Ya Dia Tidak Butuh Siapa Karena Dia Bisa Menolong Dinya Sendiri Kan Tapi Lihatlah Bagaimana Yesus Itu Bisa Menghargai Semua Orang Jadi Kunci Untuk Bisa Menghargai Orang Lain Itu Adalah Kerendahan Hati Jangan Merasa Diri Lebih Dari Orang Lain Sekalipun Kenyataannya Memang Kita Punya Banyak Kelebihan Dari Orang Lain Tapi Mari Kita Perhatikan Bahwa Perasa Diri Lebih Dari Orang Lain Itu Akan Membuat Kita Memandang Orang Lain Terendah Lalu Kita Bilan Gini Saya Tidak Butuh Kamu Harus Diakui Bahwa Kita Masih Butuh Orang Lain Ya Mungkin Dalam Satu Bidang Kita Tidak Butuh Orang Lain Karena Kita Punya Kelebihan Disitu Tapi Kan Kita Punya Sisi Kelemahan Punya Sisi Kekurangan Dan Itu Disitulah Kita Butuh Orang Lain Itu Sebabnya Mari Kita Belajar Menghargai Orang Lain Lebih Dari Apapun Lebih Tidak Mengandang Siapapun Atau Statusnya Jadi Apa Yang Kita Ingin Orang Lain Perbuat Kepada Kita Yesus Mengajarkan Buatlah Lebih Dulu Ya Kalau Kita Pengen Dihargai Hargailah Orang Lain Jangan Kita Pikir Orang Tidak Menghargai Saya Coba Raksa Diri Sudah Kita Menghargai Orang Itu Kalau Belum Jangan Minta Dihargai Mari Kita Belajar Menghargai Orang Lain Seperti Menghargai Siapapun Mungkin Selama Ini Kita Tidak Bisa Menghargai Orang Lain Itu Dengan Benar Atau Kita Menghargai Orang Itu Berdasarkan Bajunya Bagaimana Bajunya Bagaimana Penampilannya Bagaimana Kedudukannya Mungkin Selama Ini Kita Melihat Itu Berdasarkan Apa Yang Kita Nampak Kita Bertobat Siapapun Dia Orangnya Paling Sederhana Sekalipun Itu Adalah Makhluk Tuhan Yang Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Diri Tuhan Jadi Semuanya Sama Masing-masing Manusia Itu Diciptakan Berdasarkan Hikmat Tuhan Yang Diciptakan Berdasarkan Serupa Dan Segambar Dengan Diri Allah Siapapun Dia Yang Membedakan Itu kan Bajunya Apa Penampilan Luarnya Maksud saya Bajunya Bukan Yang dipakai Tapi Penampilannya Oh dia Cantik Oh ini Tidak Cantik Oh ini Kayak Ini Tidak Tapi Tapi Di hadapan Allah Semuanya Sama Semuanya Berharga Di mata Allah Karena Diciptakan Segambar Dan Serupa Dengan Dirinya Nah Mari kita Bertumbuh Kesana Kenapa Yesus Bisa Menghargai Orang-orang Itu dari Tidak Dilihat Dari Statusnya Karena Yesus Sadar Bahwa Semua orang Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Allah Ini kuncinya Agar kita Bisa Menghargai Semua orang Yang kita Temui Yang kedua Adalah Yesus Berhati-hati Dalam Yohanes Wasal Saya bacakan Yohanes 2 Ayat 24 Tetapi Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Mereka Karena Ia Mengenal Mereka Semua Ini Ayat Ini Di atas Mengatakan Bahwa Banyak Orang Itu Percaya Kepada Yesus Karena Banyak Orang Melihat Mujijat Bagaimana Yesus Mengajar Bagaimana Yesus Melakukan Banyak Hal Kebaikan Lalu Banyak Banyak Orang Percaya Baya 24 Mengatakan Tetapi Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Mereka Karena Ia Mengenal Mereka Itu Semuanya Jadi Yesus Tidak Mempercayakan Diri Kepada Orang Lain Maksudnya Itu Adalah Tidak Menaruh Kepercayaan Kepada Mereka Tidak Mempercayakan Diri Tidak Menaruh Kepercayaan Karena Ia Tau Apa Yang Ada Dalam Hati Mereka Kepercayaan Kepada Sesama Kita Atau Kewaspadaan Ketidakpercayaan Kepada Sesama Kita Atau Kewaspadaan Kepada Orang Lain Itu Harus Diperhatikan Apalagi Kalau kita Tahu Siapa Orang Ini Buruknya Orang Ini Harus Waspada Waspada Dan Curiga Artinya Berhati Hati 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 Karena Khawatir Atau Kurang Percaya Ini Perlu Dijaga Jangan Rasa Kok Semua Orang Dicurigai Saya Pikir Perlu Orang Itu Yang Kita Belum Kenal Terutama Ya Kalau Yang Sudah Kenal Baik Ya Jangan Jangan Terus Curiga Jangan Terus Waspada Sudah Kenal Lama Sudah Kenal Baik Tahu Siapa Dia Jangan Terus Memelihara Kecurigaan Waspada Tapi Untuk Orang Orang Yang Belum Kita Kenal Dengan Baik Atau Mungkin Saja Orang Itu Sudah Kita Kenal Sudah Cukup Lama Tapi Mungkin Tidak Terlalu Dekat Ya Perlu Berhati Hati Curiga Ya Curiga Boleh Tapi Jangan Menuduh Curiga Boleh Tapi Jangan Menuduh Curiga Itu Akan Membuat Kita Berhati Hati Karena Tidak Semua Orang Baik Agar Kita Tidak Dirugikan Dan Akhirnya Kecewa Kuda Kecewa Lalu Tibur Kebencian Ini Jelek Saya Penal Ditipu Saya Pernah Disakiti Hati Sama Dia Lalu Kita Jadi Kecewa Lalu Membenci Orang Itu Jadi Perlu Berwaspada Hati Hati Kepada Semua Orang Ketama Yang Belum Kita Kenal Yang Kenal Jangan Curiga Terus Curiga Boleh Tapi Jangan Menuduh Saya Punya Banyak Pengalaman Ini Yang Mengajar Saya Untuk Lebih Waspada Banyak Kali Tertipu Banyak Orang Kali Memanfaatkan Kebaikan Kita Sebagai Orang Kristen Lalu Menipu Tapi Dalam Kewaspadaan Ini Kehati-hatian Ini Jangan Sampai Kita Menghilangkan Yang Namanya Kasih Ada Seorang Anak Tuhan Dia Bila Begini Kok Enak Ditolong Kita Juga Butuh Sendiri Dulu Saya Pernah Ditipu Tidak Semua Orang Menipu Tidak Semua Orang Menipu Memang Ada Banyak Orang Yang Minta Tolong Penipu Disini Sering Datang Karena Ada Orang Dari Jauh Tersesat Dompetnya Itu Banyak Kali Itu Modus Dompetnya Kecampetan Katanya Kesini Minta Tolong Bagaimana Kita Karena Sudah Terbiasa Ditipu Saya Pernah Ditipu Itu Waktu Berapa Tanda Enak 400 Ribu Hilang Dalam Sekejap Kalian Terlalu Percaya Dari Itu Saya Boleh Hati-hati Dan Bagaimana Kok Ada Orang Datang Ngenipu Apa Perlu Dihusir Atau Tidak Ditolong Tolonglah Tetap Ditolong Kita Mengedepankan Yang namanya Kasih Itu Hati-hati Boleh Curiga Boleh Tapi Jangan Sampai Hati Kita Dipenuhi Kebencian Kita Kedepankan Kasih Itu Tolonglah Orang Itu Ya Walaupun Tidak Sebesar Apa yang Dia Minta Banyak Banyak Orang Datang Kesini Minta Sekian Saya Tidak Percaya Sekarang Sudah Tapi Apa Saya Usir Lalu Sudah Kau Nipu Keluar Tidak Tetap Saya Kasih Kenapa Karena Kita Mengedepankan Kasih Hati-hati Boleh Curiga Boleh Tapi Kedepankan Hati Yang Mengasihi Karena Itu Yang Yesus Ajarkan Yesus Berhati-hati Untuk Menghadapi Semua Orang Karena Yesus Tahu Siapa Orang Itu Begitu Juga Dengan Kita Apalagi Sudah Tahu Orang Tidak Baik Ya Harusnya Berhati-hati Supaya Jangan Dirugikan Kecewa Akhirnya Tumbuh Kebencian Ini Yang Mesti Divas Padai Jadi Berhati-hati Disini Tujuannya Agar Tidak Timbuh Kepahitan Dalam Hati Kita Berhati-hatilah Tapi Kedepankan Kasih Berbuatlah Baik Kepada Orang Orang Sekalipun Kita Tahu Orang Ini Penipu Kita Akan Bersikap Seperti Yesus Yang Berhati-hati Tetapi Tetap Dia Mengasihi Semua Orang Dan Menolong Orang Yang Butuh Ditolong Oleh Dia Ya Ketiga Ini Sebetulnya Khotbah Ini panjang Makanya Saya Bagi Dua Nanti Hari Jumat Jumat Agong Saya Sampaikan Sambungannya Hari Ini Kita Akan Berbicara Tentang Tiga Hal Ini Saja Yang Ketiga Adalah Yesus Itu Membangun Sesamanya Jadi Yesus Tadi Yang Bertama Itu Yesus Menghargai Sesamanya Yesus Itu Berhati-hati Kepada Sesamanya Tapi Yesus Itu Juga Membangun Sesamanya Yesus Tidak Mau Menjadi Batu Sandungan Nah Satu hari Ketika Dalam Matius 17 Ketika Ada Petugas Baid Allah Yang Menageh Pajak Pajak Baid Allah Rupanya Setiap Setiap Orang Yahudi Itu Ada Yuran Yuran Baid Allah Lalu Murid-murid Lapor Ini Ada Orang Menageh Lalu Tuhan Bila Begini Bahwa Seharusnya Pajak Itu Untuk Orang Yang Bukan Warganya Jadi Yesus Ini Posisikan Dirinya Seharusnya Dia Tidak Harus Memberi Tidak Harus Memberi Tidak Harus Bayar Pajak Tapi Ketanya Supaya Tidak Menjadi Batu Sandungan Ayat 27 Itu Mengatakan Tapi Supaya Jangan Kita Menjadi Batu Sandungan Bagi Mereka Pergilah Memancing Ke Danau Dan Ikan Yang Pertama Ikan Pertama Yang kau Pancing Tangkaplah Dan Bukalah Mulutnya Maka Aku Akan Menemukan Mata Uang Empat Tirhab Di Dalamnya Ambil Itu Dan Bayarkanlah Kepada Mereka Bagiku Dan Bagimu Juga Jadi Yesus Itu Harusnya Tidak Perlu Ditageh Dia Pada Posisi Yang Tidak Tidak Wajib Artinya Tidak Salah Bagi Bayar Tapi Yesus Mengatakan Supaya Jangan Menjadi Batu Sandungan Supaya Tidak Menyakiti Mereka Terjadilah Seperti Apa Kita Baca Tadi Suruh Mancing Lalu Ada Ikan Disitu Yang Ada Patirham Katanya Untuk Bayar Jadi Kesimpulannya Adalah Bahwa Yesus Itu Rela Mengalah Demi Tidak Menjadi Batu Sandungan Mungkin Satu Saat Kita Ada Pada Posisi Yang Benar Posisi Yang Tidak Salah Kita Ngotot Saya Tidak Salah Hanya Apa Orang Menjadi Tersandung Dengan Sikap Kita Oke Satu Saat Kita Perlu Mengalah Mundur Selangkah Supaya Apa Untuk Menang Mundur Untuk Menang Kita Kadang Tidak Mengalah Ngotot Padahal Dengan Cara Kita Ngotot Itu Orang Lain Tersandung Dengan Sikap Kita Berteladan Kepada Yesus Jangan Sampai Kita Menyakiti Orang Lain Menjadi Sandungan Orang Itu Mulai Menyakut Pautan Dengan Kepercayaan Biasanya Orang Kristen Kok Gitu Seharusnya Harus Gini Itu Jadi Sandungan Baik Kepada Orang Yang Tidak Seiman Kita Juga Dengan Sesama Kita Dengan Sesama Seiman Kita Kita Dapat Jadi Sandungan Malah Dikatakan Terutama Kepada Saudara Saudara Seiman Kita Kita Harus Jaga Agar Tidak Menjadi Sandungan Baik Lewat Kata Kata Kita Lewat Perbuatan Kita Sikap Kita Mari Kita Sungguh Jaga Jangan Jadi Batu Sandungan Yang Membuat Orang Sakit Hati Tersandung Bahkan Ada Yang Murtad Gara-gara Kita Dan Tanggung jawabnya Kelak Di surga Kita Akan Diperhadapkan Dengan Hakim Yang Adil Itu Yang Menghadiri Yesus Memelihara Dirinya Agar Tidak Menjadi Sandungan Tapi Ada Saat Dimana Yesus Menjadi Sandungan Dalam Matius 15 Itu Ayat 12 Matius Saya Baca Matius 15 Ayat 12 Maka Datalah Murid-muridnya Dan bertanya Kepadanya Engkau Tahu Bahwa Perkataanmu Itu Telah Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang-orang Parisi Yesus Itu Jadi Batu Sandungan Nah Kalau Kita Lihat Jawaban Yesus Setelah Itu Dalam Ayat Berikutnya Kita Tahu Bahwa Yesus Tidak Bermaksud Menyakiti Tidak Yesus Tidak Bermaksud Oh Supaya Orang Itu Sandung Dan Jatuh Tapi Ayat-ayat Itu Mengatakan Yesus Itu Tidak Bisa Berkompromi Dan Kesalahan Orang-orang Parisi Ahli Taurat Jadi Yesus Berkata-kata Dengan Terang Dengan Terus Terang Yesus Itu Berbicara Dengan Apa Adanya Lalu Dia Mengatakan Hal-hal Yang Benar Dia Berbicara Disitu Tentang Bangsa Yang Memuliakan Allah Hanya Dengan Mulutnya Saja Dia Tidak Berkompromi Dengan Dosa Jadi Konteks Ayat Ini Yesus Jadi Sandungan Itu Bukan Menyakiti Lalu Orang Itu Jadi Sakit Hati Tapi Dalam Konteks Dia Tidak Berkompromi Dengan Kesalahan Kadang-kadang Kita Juga Buat Seperti Itu Jangan Kita Karena Sungkan Supaya Dakin Yakit Hati Lalu Kita Kompromi Dengan Tidak Apa Seringkali Kita Bersikap Seperti Ini Dan Rasanya Saya Perlu Belajar Banyak Dari Yesus Kadang-kadang Kalah Sungkan Lalu Membiarkan Orang Dalam Kesalahan Kalah Sungkan Nanti Orang Sakit Hati Sama Saya Lalu Saya Diamkan Kesalahannya Nah Ini Saya Perlu Belajar Banyak Dari Yesus Kadang-kadang Rasa Sungkan Itu Mengalahkan Mengalahkan Apa Kewajiban Untuk Menegur Sesamanya Kita Belajar Dari Yesus Jangan Karena Sungkan Lalu Kita Membiarkan Dosa Jadi Prinsipnya Adalah Jangan Membuat Orang Itu Jatuh Atau Tersandung Karena Perbuatan Kita Itu Permintaan Dari Paulus Dari Roma Dalam Roma 14 13 Karena Apa Karena Kita Itu Dikaruniai Tuhan Bukan Untuk Meruntuhkan Tetapi Membangun Tuhan Itu Memberikan Kuasa Kepada Gereja Kepada Orang Orang Percaya Untuk Membangun Sesamanya Bukan Untuk Meruntuhkan Jadi Kita Perhatikan Ini Supaya Kita Jangan Menjadi Batu Sandungan Nah Kembali Kepada Tadi Bahwa Yesus Itu Menjadi Sandungan Itu Artinya Yesus Itu Menegur Menasehati Menasehati Dan Menegur Nah Yohannes Pasal 8 Itu Bercerita Tentang Perempuan Yang Berdosa Yang Ketangkap Berbuat Jinah Lalu Diperhadapkan Kepada Yesus Diperhadapkan Kepada Yesus Lalu Murid-murid Itu Orang-orang Yang menangkap Itu Orang-orang Parisi Ahli Taurat Imam-imam Kepala Membawa Perempuan Ini Di hadapan Yesus Dan Mengatakan Ini perempuan Kedapatan Berjina Menurut Hukum Taurat Ini perempuan Harus Dilempar Dengan Batu Sampai Mati Apa Yesus Buat Dia Tidak Menjawab Tapi Akhirnya Dia Melepaskan Perempuan Ini Dari Hukum Rajam Dengan Mengatakan Barang Siapa Yang Tidak Pernah Berdosa Diantara Kamu Dia Yang Pertama Kali Boleh Melempar Perempuan Dengan Batu Ternyata Tidak Ada Apakah Yesus Itu Setuju Dengan Dosanya Apakah Yesus Itu Membiarkan Dosa Perempuan Ini Tidak Karena Pada Akhir Dari Cerita Itu Katakan Yesus Beri Peringatan Jangan Berbuat Dosa Lagi Artinya Yesus Itu Mengakui Perempuan Memang Berdosa Jadi Pengampunan Itu Bukan berarti Tidak Perlu Menegur Karena Peguran Yesus Itu Diberikan Dengan Cara Yang Berbeda Salah Satunya Tadi Jangan Berbuat Dosa Lagi Yesus Itu Cara Menegurnya Itu Berbeda Beda Tergantung Dari Siapa Ditegur Ini Bijaksana Jangan Semua Disamaratakan Cara Menegurnya Pokoknya Saya Ngomong Seenaknya Tidak Tahu Siapa Dan Dimana Biasanya Dimana Apa Kita Boleh Menegur Di depan Orang Banyak Di pasar Misalnya Tugur Tuding Tuding Orang Pokoknya Ini Kebenaran Yang Harus Sampaikan Itu Sudah Bijak Bagaimana Yesus Menegur Dengan Bijak Dan Dari Cara Yang Berbeda Beda Ini Kita Bisa Melihat Kebijaksanaan Yesus Kepada Orang Yang Ngerti Taurat Ini Ahli Ahli Taurat Yang Orang Parisi Iman Kepala Mereka Ngerti Tapi Tidak Melakukan Apa Yesus Buat Tekur Dengan Keras Celaka Kamu Celaka Kamu Kamu Itu Tahu Tapi Tidak Melakukan Kamu Seperti Kubur Yang Yang Dilabur Dengan Putih Tapi Dalam Tulang Belulang Ini Tekuran Yang Tidak Enak Tekuran Yang Yang Kejam Kok Baca Itu Kejam Apakah Sekejam Tidak Karena Dia Berhadapan Orang Yang Mengerti Tapi Tidak Melakukan Perlu Ditegur Dengan Keras Dengan Cambuk Mengusir Orang Orang Dibait Allah Kelihatannya Sekarang Marah Marah Lalu Ayat Ini Biasanya Jadi Jadi Apa Ya Jadi Alasan Baik Kita Untuk Marah Marah Oke Kita Bilang Yesus Juga Marah Kok Pernah Marah Tapi Kita Lihat Apa Penyebabnya Yesus Marah Yesus Marah Bukan Dirinya Disakiti Itu Pernah Sampaikan Beberapa Waktu Yang Lalu Yesus Marah 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 Dia Melihat Rumah Allah Dikotori Jadi Bukan Karena Dia Sakit Hati Nah Sedang Kita Marah Itu Kan Biasa Karena Sakit Hati Kita Panggil Apa Pakai Kata Kata Yang Pedas Sebagai Cambuk Untuk Menghajar Orang Menaseh Hati Orang Tidak Lihatlah Bagaimana Dia Menegur Perempuan Yang Berjina Hanya Dengan Peringatan Jangan Berbuat Dosa Lagi Nah Tentu Ada Banyak Contoh Bagaimana Yesus Menegur Dia Menegur Sakios Juga Caranya Beda Saya Tidak Tahu Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Apa Terjadi Percakapan Dengan Yesus Dan Sakios Di rumah Waktu Yesus Ada Di Sana Kita Tidak Bercerita Tapi Apa Yang Terjadi Disitu Adalah Sakios Bertobat Tentu Terjadi Interaksi Antara Yesus Dengan Sakios Kita Tidak Tahu Tapi Inilah Contoh Contoh Bagaimana Yesus Menegur Dengan Cara Berbeda Beda Tergantung Dari Siapa Yang Menegur Dan Inilah Kebijaksanaan Menegur Itu Tidak Sama Dengan Menghakimi 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 Beda Menghakimi Itu Menghukum Menghukum Baik Dalam Bentuk Hukuman Fisik Yang dipukul Misalnya Atau Dalam Bentuk Kata-kata Tindakan Dalam Bentuk Sikap Mungkin Kita Tidak Ngomong Tapi Sikap Kita Berubah Sehingga Orang Itu Merasa Dihakimi Aku Salah Apa Sering Kan Kita Dengar Itu Aku Salah Apa Kok Orang Tadi Ketemu Tidak Nyopo Ini Kan Menghakimi Walaupun Orang Bisa Salah Orang Tidak Nyopo Karena Bukan Menghakimi Tapi Anda Lihat Atau Pikirannya Lagi Kemana-mana Sampai Ketemu Tidak Nyopo Tapi Dari Kita Jangan Menghakimi Atau Menghukum Itu Baik Dalam Bentuk Tindakan Fisik Ataupun Kata-kata Atau Sikap Jangan Menghakimi Menegur Boleh Menegur Boleh Menegur Tentu Dalam Didasarkan Kepada Kasih Kenapa Karena Kalau Kita Menegur Itu Dengan Tujuan Tidak Baik Tujuan Menyakiti Tidak Sama Dengan Hakimi Adakan Orang Menegur Itu Supaya Orang Itu Malu Supaya Orang Tahu Kalau Dia Salah Bukan Tujuannya Perubahan Jadi Menegur Dengan Kasih Itu Tujuannya Adalah Orang Itu Berubah Menyadari Kesalahannya Lalu Berubah Bukan Untuk Memalukan Atau Membuat Orang Itu Kamu Itu Salah Jangan Macem-macem Kamu Salah Ini Menegur Sama Dengan Menghakimi Kalau Dasarnya Bukan Kasih Bukan Tujuannya Supaya Orang Itu Berubah Itu Adalah Sama Dengan Menghakimi Jadi Kita Harus Belajar Dari Yesus Menegur Dengan Kasih Walaupun Dengan Cara Keras Supaya Orang Berubah Dan Yang Penting Adalah Jangan Menghakimi Menurut Apa yang Nampak Karena Kita Tidak Tahu Apa yang Terjadi Di balik Orang Itu Kita Lihat Kadang-kadang Orang Itu Ngomongnya Pedas Tadi Kok Nyakit Hati Saya Jahat Ini Orang Belum Tentu Kita Harus Melihat Apa Yang Melatar Belakang Orang Ngomong Tadi Oh Mungkin Lagi Hatinya Lagi Sumpah Sampai Akhirnya Ungkapan Kesumpahkan Itu Dihungkapkan Dengan Kata-kata Yang Menyakiti Jadi Jangan Menghakimi Menurut Apa yang Nampak Kita Perlu Tahu Apa Melatar Belakangi Perbuatan Orang Itu Tadi Apa Melatar Belakangi Sikap Orang Itu Kepada Saya Jangan Menghakimi Menurut Apa yang Nampak Kita Perhatikan Menurut Suri Apa Yang Sedang Terjadi Alasannya Kenapa Orang Itu Berbuat Dan Yang penting Adalah Menegur Tidak Boleh Mempermalukan Sebabnya Dilakukan Dengan Empat Mata Ini Ajaran Yesus Dalam Matius 18 Itu Ayat 15 Saya Bacakannya Apabila Saudara Membuat Dosa Tegurlah Dia Di bawah Empat Mata Jika Ia Mendengarkan Nasihat Engkau Telah Mendapatinya Dan Seterus Kalau Tidak Mendengar Panggil Saksi Baru Panggil Saksi Kalau Sudah Dengar Umumkan Di depan Publik Itu Cara Yesus Menegur Empat Mata Supaya Orang Tidak Malu Kalau Misalnya Dia Tegur Marah Gimana Itu Bukan Urusan Kita Marah Lalu Benci Kepada Kita Terima Biar 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 Yang penting Kita Sudah Melaksanakan Bagian Kita Menasehati Menegur Orang Dengan Cara Yang Bijaksana Itulah Yang Dibuat Oleh Yesus Dalam Membangun Sesamanya Dia Tidak Mau Jadi Sandungan Tapi Dia Cukup Menegur Kalaupun Menegur Itu Sebagai Sandungan Baginya Tapi Yesus Lakukan Itu Dengan Pendukasi Jadi Sebagai Orang Kristen Tidak Lagi Terus Bertumbuh Ke Arak Kristus Bagaimana Hubungan Kita Dengan Sama Kita Prisipnya Jadilah Berkat Bagi Banyak Orang Jadilah Berkat Bagi Siapapun Dengan Cara Kepada Kita Hargai Orang Hargai Orang Dan Berhati Hatilah Tentunya Dalam Tetap Menyatakan Kasih Kita Dalam Kehati Hatian Itu Jangan Sampai Kehati Hatian Itu Menghilangkan Atau Melunturkan Kasih Kita Kepada Sesuatu Dan Terakhir Tadi Mari kita Saling Membangun Apalagi Sebagai Saudara Seiman Kita Kita Punya Komsel 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 Yang Kita Mungkin Disana Lebih Dekat Hubungan Lebih Dekat Kita Boleh Saling Menegur Jangan Komselnya Hanya Hura-hura Memakan Makan Jalan-jalan Tapi Tidak ada Teguran Disitu Yang Saling Membangun Yang Berdosa Tetap Berdosa Yang Apa Yang Suka Usil Tetap Usil Yang Apa Dalam Kelemahannya Tidak Tertolong Tapi Mari Sebagai Orang Percaya Yang Dipersatukan Dalam Tubuh Kristus Kita Saling Membangun Satu Sama Lain Amin Mari Kita Nyanyikan Nyanyian Yang Mengatakan Kasih Pasti Lemah Lembut Kasih Pasti Mengampuni Yesus Mengasihi Semua Orang Itu Soalnya Dia Bisa Menghargai Dia Bisa Menegur Orang Itu Membangun Orang Itu Karena Yesus Mengasihi Mari Kita Minta Supaya Tuhan Memberikan Kasih Itu Kepada Kita Memenuhi Hati Kita Dengan Kasih Pasti Lama Kasih Pasti Lemah Lembut Kasih Pasti Memah Kasih Kasih Pasti Morah Kasih Kasih Tuhan Tuhan Carilah Kami Saling Berkasih Ajarilah Kami Kasih 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton